PDI Perjuangan terus melakukan pergerakan di tengah rakyat sekaligus memperkuat organisasi menjelang pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Penguatan organisasi tersebut dilaksanakan secara nasional, termaksud diantaranya di Sulawesi Tenggara. Menjelang pesta demokrasi lima tahunan, PDI PES Ultra terus mematangkan kesiapan dan konsolidasi. Berbagai pembenahan dilakukan, mulai di berbagai lini partai, mulai tingkatan kader hingga pengurus cabang dan daerah. Safari politik para toko juga terus dikelar untuk menyatukan visi memenangkan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Salah satunya dengan menghadirkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Cristianto. Kehadiran politisi senior ini menjadi motivasi tersendiri bagi para kader dalam menguatkan visi memenangkan pemilu tahun 2024. Secara nasional, PDIP sendiri telah menegaskan tekad untuk mencetak hat-trick atau kemenangan ketiga pada pemilihan umum. Di mana partai berlambang banteng ini telah mencatatkan kemenangan pada pemilu 2014 dan 2019 lalu. Rencananya, catatan emas yang sama akan ditorekan pada pemilu 2024 mendatang. Visi itulah yang dibahas dan ditekankan bagi kader di Sultra dalam kunjungannya di Bumi Anoa. Hasto Cristianto tiba di Bandara Halo Oleo dijemput Ketua DPD-PDIP Sultra, Lukman Abu Nawas bersama puluhan pengurus elit DPD. Hasto mengawali safari politiknya di Sultra dengan membawakan kuliah umum di Universitas Halo Oleo. Di hadapan ratusan, Hasto membedah secara gamlang tentang diskursus pemikiran geopolitik swekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara. Peristiwa dan keindahan alam raya, ciptaan Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini hanya bisa punya makna apabila kita kembangkan dengan menguasai dulu pengetahuan dan yang belum. Dalam pemaparannya, Hasto juga menekankan agar perguruan tinggi dikembangkan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Usai membawakan kuliah umum pada malam harinya, Hasto membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah Badan Pemenangan Pemilu PDIP Sultra. Di hadapan ribuan kader PDIP Sultra, Hasto Cristianto memberikan agar mempersiapkan target memenangkan pemilu 2024. Ia juga menekankan arahan untuk persiapan penjaringan bakal calon, anggota legislatif DPRD dan DPR RI. Menurutnya, bakal calon harus memiliki tingkat popularitas serta bisa menjalankan amanat partai dan undang-undang. Hasto Cristianto juga menyebut PDIP di Sultra dibawa ke pemimpinan Lukman Abu Nawas sebagai ketua DPD mengalami kemajuan. Menurutnya, PDIP berhasil menjadi partai pemenang dengan capaian kemenangan terbanyak di pilkada tujuh daerah di Sultra. PDIP juga sukses memenangkan lima dari tujuh pasangan calon yang direkomendasikan. Hasto mengaku dirinya melihat persiapan dan konsolidasi PDIP Sultra menghadapi pemilu semakin matang. Ia berharap kesiapan tersebut dapat berjalan dengan baik untuk menopang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kelanjutan dari pemerintahannya. Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPD PDIP Sultra Lukman Abu Nawas mengatakan, PDIP Sultra menargetkan 112 kursi parlemen di seluruh tingkatan. Dari jumlah tersebut, Lukman merincikan untuk level DPRD kabupaten dan kota, kader PDIP harus merebut 100 kursi pada pemilu 2024. Selanjutnya, untuk DPRD Provinsi ditargetkan 10 kursi dari jumlah saat ini sebanyak 5 kursi. Sedangkan untuk di DPR RI ditargetkan 2 kursi dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Menutup lawatannya di Sulawesi Tenggara, Hasto Kristianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kolaka. Tiba di Bumi Mekongga, Hasto diterima dalam prosesi adat Kalosara di rumah jabatan Bupati Kolaka. Suatu kehormatan bagi saya ditugaskan oleh Bumi Kawati Soekarno Putri ke Kabupaten Kolaka. Terlebih, Kabupaten ini dipimpin oleh kader PDI Perjuangan, Bapak Ahmad Savei, yang menunjukkan suatu wilayah yang sangat penting dan strategis secara geopolitik. Butanya masih menghijau dan menjadi paru-paru Indonesia dan dunia, menjaga ekosistem kehidupan yang harus kita jaga kelestariannya. Tetapi daerah ini juga dikaruniai oleh Tuhan yang mahu kuasa, suatu kekayaan alam yang luar biasa, lautnya yang begitu indah. Karena itulah Ibu Mekongga berpesan, agar tata ruang yang ada di Kabupaten Kolaka yang hijau dan penuh dengan semangat juang ini betul-betul dapat dikelola dengan sebaik-baiknya membawa kemajuan bagi masyarakatnya. Dan kunci kemajuan itu adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami percaya bahwa di bawah pimpinan Pak Bupati, Pak Amat Savei, bekerjasama dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Lukman Abu Nawas, maka daerah ini bisa mengalami kemajuan dan terus bergerak membangun peradaban perkuat ekonomi kerakyatan melalui ekonomi bahari, maritim, melalui ekonomi yang mengandalkan kekuatan bangsa di tangan kita sendiri, termasuk tangan. Tadi dalam jamuan makan siang, lobsternya itu luar biasa. Saya bertanya apakah ada orang Vietnam di sini? Ternyata tidak, itu dikelola oleh dinas perikanan di Kabupaten ini. Luar biasa, besar-besar sekali lobsternya. Dan itulah kekayaan kita yang harus dikelola, sumber daya pengannya yang luar biasa, sehingga selamat atas kemajuan Kabupaten Kolaka. Baik Pak, harapan apa terkait Kabupaten Kolaka? Ya, harapannya agar Kabupaten ini memimpin kemajuan di Sulawesi Tenggara. Karena ekosistemnya sangat bagus, semuanya ada. Tetapi jangan sia-siakan karunia dari Tuhan tersebut melalui perencanaan pembangunan yang tidak tepat, sehingga perencanaan berbasiskan pada pemberdayaan rakyat dengan tata ruang yang baik, dengan mahasiswanya di Universitas 19 November Kolaka. Itu semua harus punya semangat membawa kemajuan, harus mengembangkan riset dan inovasi berdasarkan apa yang kita punya. Sepanjang perjalanan tadi, saya berdiskusi dengan Pak Lukman, agar pohon-pohon yang begitu beragam itu juga menjadi pusat kajian penting. Di dalam hutan itu menjadi pusat kajian penting, di dalam lautan menjadi pusat kemajuan yang penting. Sehingga di sini kita bisa menemukan suatu ketentraman jiwa dan raga dalam hidup yang sehat karena lingkungannya yang teratur. Terima kasih. Agenda utama dalam safari politiknya ini, Hasto melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC PDIP Sultra, meresmikan kantor yang terletak di jalan ujung Usman Rencong, Kabupaten Kolaka. Dalam peresmiannya, secara simbolis ini, Hasto didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Parwisata Wiryanti Sukamdhani. Di kesempatan tersebut, Hasto menyampaikan pesan dari Ketua Umum Megawati Sweekarno Putri, agar pembangunan kantor dilakukan di seluruh Indonesia. Kantor tersebut rencananya akan menjadi pusat pengorganisasian partai sebagai rumah rakyat, pusat penggondokan strategi, dan calon pemimpin. Agenda peletakan batu pertama ini menjadi kegiatan penutup Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto dalam sapare politiknya di Sultra. Dari Kendari, Mek TV Rahmat Sisto melaporkan.